Kata-katanya itu mandi Sangat manjur Langsung minta maaf Atau mungkin bolosnya di mata kuliah yang lain Saat kenal beliau Nah itu yang kemudian Bisa-bisa kita Jadi seibaratnya Bapak Ibu Yang ingin saya sampaikan Kita upgrade kemampuan bicara kita Bukan hanya cara kita berbicara Bahkan mungkin ada dalam hati kita Kemantapan hati kita Lanjut Agar pesan yang disampaikan itu sulit dilupakan Kayak apa sih? Itu kan yang utamanya Ini bukan bit Cuma marketing aja Ini memang benar-benar pesan disampaikan Supaya sulit dilupakan Ada beberapa tips Tipsnya itu memang kita mengangkar dari fondasi Fondasi yang pertama adalah Miliki value yang kuat Apa itu nanti akan saya jelaskan Yang kedua adalah fokus pada integritas Supaya kemudian Ibarat Lampu itu bersinar kemana-mana Sinarnya sangat kuat Sangat kuat Yang bedanya baterai biasa Sama baterai alkali Katanya begitu Sama-sama bersinar Pak Tapi kemudian Senternya yang pakai baterai alkali Itu Nembus sampai ke langit Sinarnya Baru yang ketiga Kita bicara teknis Storytelling Oke Gampang cuma tiga Ini yang kemudian nanti Akan menjadi fondasi kita Fondasi pertama Membangun value Value ini sangat penting Kita bangun Ada riset begini nih Apalagi sebagai seorang pemimpin Riset tentang value itu berdampak pada kinerja tim Ini dari John Kotter dan John Heskett Dari Harvard Business School Dia bilang bahwa riset yang dilakukan pada 150 perusahaan itu Menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki Core value yang kuat Merata semua level kalian itu akan memiliki banyak keuntungan Apa saja keuntungannya? Pendapatan perusahaan bertambah 4 kali lipat Tingkat pencapaian 8 kerja 7 kali lebih tinggi Harga saham tinggi 12 kali lebih cepat Lapa perusahaan tersebut 750% lebih tinggi Ya kan? Dan pertanyaan loh Kenapa kok bisa ya value seperti ini? Kok sama-sama pemimpin? Paling gampang itu begini Kita tahu Lamborghini ya Atau mobil yang sangat cepat gitu Atau F1 lah Paling cepat Sama-sama mobil dengan mobil saya misalnya Sama-sama mobil nih Sama-sama mobil Sama-sama gulanya sama-sama bisa digas Rim sama-sama begitu kan BBA-nya katakanlah sama Tetapi hasilnya beda Value-nya beda Satunya sekali ngegas beberapa 100 km itu Kilometer per jam bisa dicapai dalam waktu Berapa? Paling 10 detik ya Weng! Begitu kan? Kenapa? Karena value-nya beda Nilai dari kendaraan itu berbeda Nah sama kira-kira seperti itu Pemimpin yang berbasis pada value Dia hanya bisa nularkan ke orang lain Hasilnya seperti ini Beda Ibaratnya kita naik F1 Cepat banget perusahaan kita Wus-wus-wus Bapak belasang ini Kan begitu Sama-sama Nah ini yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat logis Bahwa membangun value Itu akan menguatkan ini Terus gimana sih membangun value itu? Wah ibu sekalian Kuncinya di inilah Be the best of you Be the best of you Yakin bahwa Bahwa Masih ada diri kita yang lebih baik dari diri kita saat ini Karena menurut Dia bilang begini Branding is what people say about you When you are not in the room Itulah integritas Kata teman saya Kalau sekarang enggak pak We still in the room Orang lain juga ngomongin kita pak Lihat tuh Lihat tuh Orang itu Makan necaakei Makan no lemu-lemu Makannya banyak banget Makannya gemuk Itu kadang-kadang begitu Artinya Kita harus berusaha Agar orang lain tuh ngomongin kita Yang baik-baik Apakah berarti kita berusaha Untuk menuruti orang lain? Bukan begitu juga Kita berada begini Kalau kita itu ada sesuatu yang baik dalam diri kita Kita pancarkan kebaikan Kepada orang lain Supaya orang lain itu mengenal Kita sesungguhnya Jadi personal branding itu adalah Terus menerus Terus menerus menunjukkan kebaikan Yang ada dalam diri kita Secara kontinu Sehingga orang lain Bener-bener mengenal diri kita sesungguhnya Yaitu ada kebaikan dalam diri kita Yang itu adalah Kebaikan yang dari Allah SWT Jadi Bukan bermaksud kita pencitraan Bukan Oke Jadi ini menjadi ukuran Masing-masing dari kita Masing-masing dari kita Oke Ini ada komentar dari Mbak Intan Ada motivator kenal Kata luar biasa Tapi ternyata Punya sisi lain yang berbeda Gimana ya Ini lah konteks manusia Mbak Intan Karena kita pun bisa menempatkan Bahwa setiap orang itu punya Kelebihan dan kekurangan Karena kita disebut manusia Kenapa sih kok Tuhan itu Tidak menciptakan semua orang baik Itu kan ada pertanyaannya Kenapa? Karena sebenarnya Allah itu Sudah menciptakan kok mahluk yang selalu baik Namanya Malaikat Malaikat Dan kita ini bukan malaikat Ada kelebihan dan kekurangan Maka yang kita berusaha untuk Pertahankan dalam diri kita Kita upgrade Itu kebaikannya Kekurangannya Kita turunkan Di bulan Ramadan ini Kalau orang muslim kan Berusaha untuk menaikkan kebaikan-kebaikan Yang buru-buru kita tahan Bahkan semua alasan Untuk berbuat jahat Itu juga dihilangkan pada saat bulan Ramadan Contohnya apa? Kenapa sih kamu berbuat jahat? Lah saya digoda setan Setan yang salah Bukan saya Tapi pas bulan Ramadan Setan dicencang Ayo Nyalain saya lagi Nyalain saya lagi Kata hasilkan begitu Bukan ya Kamu sendiri yang salah Gitu kan Jadi Dalam konteks ini Terima kasih Mbak Intan Diingatkan Orang punya kelebihan dan kekurangan Dan kita kemudian Berusaha untuk terus menaikkan level kebaikan kita Dan mengurangi Kekurangan Sehingga ibaratnya nanti Kalau ditimbang Yang banyak adalah timbangan Kebaikan Jadi begitu Jangan khawatir Pasti Kalau Kalau Seperti itu Kita ambil yang baik-baik Dan itu Insya Allah Ibaratnya seperti ini Pada saat Allah kemudian menutup aib seseorang Dan kita berusaha menutup Menentip aib saudara kita Maka Allah akan menutup aib kita Terima kasih Selamat menikmati